Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di vlog Motivasi, Informasi, dan Edukasi Kali ini saya ingin mencoba untuk mengulas terkait dengan Arda Tatu dimana dia merupakan salah satu didikan dari Sang Maestro Campursari Almarhum Didi Kempot dimana Arda Tatu ini memang mempunyai keterbatasan secara fisik tetapi itu tidak mengkiri dia mempunyai kelebihan yaitu mempunyai suara emas yang cukup hebat dan luar biasa seorang Almarhum Didi Kempot Sang Maestro Campursari memberikan perhatian yang lebih kepada penyandang disabilitas atau defable dimana dia sejak ketemu dengan Arda di sebuah pentas Sang Maestro Campursari dia memberikan dukungan sekaligus pejangan agar mereka terus bersemangat untuk terus berkreasi karena memang ada sebuah kepatah ya dibalik kekurangan seseorang pasti ada kelebihannya jadi setiap orang tentu memiliki kekurangnya masing-masing tetapi di dalam dirinya pasti ada suatu kelebihan juga yang memang bisa untuk ditonjolkan jadi memang seorang Almarhum Didi Kempot dia memberikan sebuah lagu khusus untuk Arda sebagai penyemangat kepada para penggemar maupun penyandang disabilitas yang lain yang jelas dengan semangat tersebut spirit tersebut akan memberikan motivasi khususnya kepada Arda sebagai seorang penyandang defable agar terus bersemangat untuk menjalani hidupnya karena dengan kelebihannya dia mempunyai olah vokal yang bagus ini merupakan suatu titik ataupun mungkin potensi yang luar biasa untuk dikembangkan ke depannya karena memang seorang defable belum tentu dia hidup dalam kekurangan ataupun keterbatasan tetapi seorang defable mempunyai kelebihan dan itu mungkin tidak dipiliki oleh orang lain dan itu ketika di endorse ketika di optimalkan akan mampu untuk bisa menonjolkan keunggulan tersebut sehingga meraih peluang yang ada dan Didi Kempot mencoba untuk mempoles Arda sehingga sampai sekarang dia terkenal dan kita harus belajar dari seberit tersebut kita memang harus peduli kepada defable kepada penyandang disabilitas mau tidak mau kita juga mungkin pernah ditolong oleh orang lain kita mungkin pernah merasakan kesusahan kita pernah merasakan kesulitan pada saatnya ketika kita mungkin sudah sukses kita sudah tenar kita sudah mencapai apa yang kita citakan dan idamkan gantian mungkin kita bisa menolong orang lain kita bisa memberikan mungkin manfaat kepada orang lain semoga semua yang ada pada diri kita kelebihan pada diri kita akan bisa kita optimalkan kedepannya terima kasih semoga ini memberikan motivasi dan spirit pada anda semuanya dan harapannya kita semuanya sukses dan akan berkembang selalu terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih